Sepuluh tanda-tanda kiamat menurut agama Islam. Pertama, kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Kedua, kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Ketiga, kemunculan kaum Yajuj dan Majuj. Keempat, matahari akan terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Kelima, kemunculan hewan-hewan melata atau dabbah. Keenam, kemunculan Nabi Isa alaihi salam yang akan memimpin dunia. Ketujuh, langit akan memunculkan kabut dan angin yang berhembus dari sumber yang tidak jelas. Kedelapan, terjadi gempa bunyi yang sangat dahsyat. Kesembilan, munculnya api dari Yaman yang akan membawa manusia menuju tempat tertentu. Kesepuluh, kehancuran Kaabah yang diruntuhkan oleh Bzuswaikatain dari Habasyah.